Selamat pagi, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun Saya mengucapkan Dirgahayu Indonesia Mari kita akan bersama-sama mengawali hari ini Dengan datang kepada Tuhan, belajar kebenaran firmannya Yang kita percaya akan menuntun langkah kehidupan kita Secara khusus untuk tema hari ini berkaitan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara Mari kita berdoa Bapak di surga, kami rindu datang pada pagi hari ini mendekat kepadamu ya Allah Karena kami tahu engkau lah sumber kekuatan kami Engkau lah sumber sukacita kami Engkau lah sumber damai sejahtera bagi kami Untuk kami boleh menjalani hidup di negeri Indonesia ini yang kami tahu Banyak hal yang Tuhan rindu untuk kami boleh kerjakan Sebagai warga negara Indonesia Tuhan telah menempatkan kami Dan rindu untuk kami boleh berbuat sesuatu bagi bangsa ini Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama Kami boleh mengerti dengan jelas Apa yang menjadi perkenananmu ya Allah bagi kami di dalam keseharian kami di bumi Indonesia ini Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Tema renungan kita hari ini adalah Pergunakan kewarga negaraan dengan bijak Terambil dari kisah para rasul pasal yang ke-22 Ayat 23 sampai 29 Dan pasal 23 ayat 27 Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian Dari kisah para rasul pasal yang ke-22 Ayat 29 saja Demikian Maka mereka yang harus menyesah dia Segera mundur Dan kepala pasukan itu juga takut Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu Adalah orang rum Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Pernah memberikan pendapat Mengenai wacana diperbolehkannya Warga negara Indonesia menyandang status Kewarga negaraan ganda Menurutnya ada keuntungan dan kerugian Jika undang-undang di Indonesia Mengizinkan warganya menyandang status Kewarga negaraan ganda Keuntungannya Jika warga negara Indonesia bertalenta Yang tinggal di luar negeri Mereka dapat dipanggil pulang ke tanah air Tanpa khawatir kehilangan status Kewarga negaraannya Di sisi lain Pemerintah juga perlu Mengantisipasi dampak negatif Dari status ganda itu Sebab tren saat ini Tidak sedikit mereka yang tinggal di luar negeri Enggan kembali ke tanah air Dan lebih memilih untuk mengabdi Kepada negara lain Sebagai orang Kristen Kita memiliki kewarga negaraan ganda Warga negara kerajaan sorga Dan warga negara Indonesia Pertanyaannya Bagaimana cara kita mempergunakan Status kewarga negaraan Yang kita miliki tersebut Dengan benar Melalui Rasul Paulus Kita belajar Mempergunakan Status kewarga negaraan kita Dengan cara yang benar Selain warga negara Yahudi Rasul Paulus juga memiliki status Sebagai warga negara Romawi Yang pada waktu itu Merupakan status yang istimewa Bagaimana Rasul Paulus Dapat menjadi warga negara Romawi Sekaligus seorang Yahudi Pada zaman pemerintahan Claudius Kewarga negaraan Romawi Diperjualbelikan Dengan harga mahal Rasul Paulus yang dilahirkan Sebagai seorang Yahudi Dicatat juga mewarisi Kewarga negaraan Romawi Saat dia lahir Baik karena pembelian Hak kewarga negaraan Oleh leluhurnya Atau ganjaran yang diberikan Kepada ayahnya Atau kakeknya Karena telah berjasa Kita bisa melihatnya Di ayat 28 Menyadari bahwa dirinya Memiliki status Kewarga negaraan Yang disegani Di berbagai negara Jajahan Romawi Maka Rasul Paulus Mempergunakan Dengan bijak Kewarga negaraannya tersebut Untuk apa? Untuk memberitakan injet Meskipun ia selalu Siap menderita Bagi Kristus Namun ketika diperlukan Ia gunakan status Warga negara Romawinya Untuk membelah haknya Sehingga Ia pun dilepaskan Rasul Paulus Berani bertindak Karena ia tahu dengan jelas Hak-haknya Sebagai warga negara Maka kita pun wajib Juga memahami Dengan jelas hak dan kewajiban kita Sebagai warga negara Indonesia Dan mari kita Pergunakan status Kewarga negaraan kita Untuk melakukan Hal-hal yang positif Bagi bangsa dan negara kita Serta untuk Kemuliaan Nama Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk kebenaran Firman Tuhan yang mengingatkan kami Agar kami dapat mempergunakan Hak dan kewajiban kami Sebagai seorang warga negara Dengan baik Terima kasih Untuk kasih setia Tuhan Dan kami percayakan Kehidupan kami Hanya di dalam tangan Pengasian Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati